Eh, Koalung udah jam berapa? Eh, Koalung mana ada orang pake jam tangan di sebelah kanan? Ada dong, gue udah pake di tangan kanan. Wah, sama Koalung bilang ya, mana-mana orang pake jam tangan di sebelah kiri. Iya, kalau jam tangannya di sebelah kanan itu tandanya orangnya sombong, cuwek. Oh iya? Tahan sama hati. Oh iya? Kita tanya-tanya, tanya-tanya. Yuk, ini. Nah, ini. Pak Sio. Ini aku mau tanya, Pak Sio. Ya, ini Koalung pake jam tangan di sebelah kanan. Nah, kan? Mana-mana orang pake jam tangan di sebelah kiri. Mana ada logikanya pake jam tangan di sebelah kanan. Oh iya? Iya lah. Apakah ini salah? Salah. Memang, Koalung ada bilang bener, tiap, Pak. Jam tangan itu produk emosional. Tatu, nggak salah. Boleh. Kiri kanan boleh, ya? Eh, masa? Bener, Pak. Jadi, pertama, begini. Jam tangan itu, kalau pake di sebelah kiri kan lebih mudah untuk menyetelnya, bener, nggak? Betul. Kedua, kalau misalnya kita pake di sebelah kanan, itu susah style-nya. Dan kedua, jam tangan adalah produk emosional. Berkaitan dengan kepribadian. Kalau pake jam tangan di sebelah kanan, berarti orangnya lebih detail. Dari A sampai Z mau tau. Buat detail, Wi. Tidak masalah jam tangan di sebelah tangan atau sebelah kiri. Yang penting jam tangannya harus beli dari Radar Time, ya? Eh, Koalung, it's time to buy a watch, okay? Eh, Koalung, jam berapa sekarang? Tuh kan, makanya pake di kiri. Ya? Kami! Tunggu! Tunggu! Kami! Koalung, jam tangan di tempat! Kami!